Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Agama, Pak Profesor Dr. Muhammad Nizar Ali Yang saya hormati para Dirjen, yang hadir para Kak Kanwil dan seluruh pejabat Seluruh satu dan dua di Kementerian Agama yang hadir Staff Ahli, Staff Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama yang hadir pada sore hari ini Dan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan media yang saya cintai, saya banggakan Yang tidak bisa bersatu-bersatu Tentu yang pertama mari kita manjatkan puji syukur terlebih dahulu Bapak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah Sore hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa Sama-sama berada di ruangan ini dalam keadaan sehat dan hafiat Tanpa kurang sesuatu apapun Bapak Ibu sekalian, acara UMAS Award ini memang acara yang saya tidak tahu sebelumnya Jadi tiba-tiba nyempil di dalam agenda acara saya yang memang sudah sangat panjang hari ini Tetapi saya berkeputusan untuk tetap datang karena saya tahu UMAS ini bagian penting dari Kementerian Agama Tadi pagi kita rapat bersama seluruh Eselon 1 dan Karo Perencanaan Saya sudah perintahkan, sekali lagi ini perintah Saya sudah perintahkan kepada seluruh Eselon 1 dan Karo Perencanaan Untuk menambah anggaran buat keumasan Tambah secukupnya Ya kan begitu, kalau kebanyakan nanti gak bisa ngabisin Kalau gak bisa ngabisin bikin award lagi nanti Jadi awalnya saya menduga bahwa award ini modus untuk menghabiskan anggaran Sebagaimana Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Dirjen Pendis ini tahun lalu banyak sekali memberikan award-award itu Dan saya curiga memang ini bagian dari modus untuk serapan anggaran supaya lebih tinggi Tapi ternyata salah, tahun ini tidak banyak melakukan penghargaan award-award itu Tapi serapannya juga tetap tinggi Jadi saya akan ngerosting, tenang aja Tadi sudah cukup lah Pak, sekjen nyantai-nyantai dikit itu sudah cukup Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Republika Khusus kepada Republika yang bertransformasi ke media digital Jadi saya kira ini sebuah upaya yang saya kira patut diapresiasi Untuk menyesuaikan dengan situasi keadaan zaman Zaman sudah bergerak menjadi digital dan Republika kemudian menyesuaikan diri Selain tentu menyesuaikan situasi keuangan perusahaan gitu ya Mudah-mudahan sukses dan semakin sukses setelah bertransformasi ke media digital Bapak-Ibu sekalian Tadi sudah disampaikan di video juga sudah digambarkan Dua tahun saya diberikan amanah oleh Presiden Jokowi di Kementerian Agama Capaian-capaian yang didapatkan sudah banyak sekali Apresiasi yang diberikan oleh pihak dari luar Kementerian Agama sudah sangat banyak Tadi sudah disebutkan semua di video Dan saya kira ini capaian yang tidak bisa didapat secara instan Tidak ada capaian yang bisa didapat secara instan Dan yang paling penting adalah ini bukan hanya kerja saya Capaian-capaian yang kemudian berhasil berbuah apresiasi dari pihak luar Itu karena salah satunya adalah kerja dari pendahulu-pendahulu saya Menteri-menteri sebelum saya juga pasti sudah pekerja dan saya tinggal melanjutkan Jadi sebenarnya saya hanya jatuh enaknya saja Karena yang pekerja menteri sebelumnya saya hanya melanjutkan Nah sementara untuk bagian teknis-tenis ini semua Sehingga semakin dari semakin membaik Kementerian Agama ini Juga karena kerja Bapak Ibu sekalian Bapak-bapak sekalian Tanpa ada komitmen bersama untuk sama-sama bekerja Memberikan pelayanan terbaik kepada umat Saya kira juga capaian-capaian yang demikian luar biasa Banyak sekali saya gak tahu sudah berapa 22 apa tahun ini itu Atau berapalah banyak itulah kurang lebih itu Dan tidak mungkin bisa Bisa dicapai kalau tidak ada kerja keras dari Bapak Ibu sekalian Jadi apresiasi tadi itu sebenarnya adalah penghormatan Kepada Bapak Ibu sekalian para ASN di Kementerian Agama Jadi ternyata selama ini Kementerian Agama yang dianggap tua, kuno, lapu gitu ya Jadi berjalannya lambat, tidak bisa melayani gitu ya Ternyata kita bisa membalikkan keadaan dengan kesungguhan dari para ASN Nah fungsi saya apa? Fungsi saya ini kan hanya lokomotif Fungsi saya ini masinis, bukan lokomotif Saya ini masinis dari sebuah kereta api Berkali-kali saya sampaikan masinis itu kerjanya hanya menjalankan kereta api Dan kereta api itu berangkat pasti tepat waktu Yang menghadang akan ditabrak dan berhenti sampai tujuan Kalau belum sampai tujuan tidak akan berhenti Jadi yang sudah terlanjur naik di gerbong yang namanya Kementerian Agama Terima resiko ini Bahwa berangkatnya harus tepat waktu Siapapun yang menghadang akan ditabrak Dan hanya berhenti kalau sudah sampai tujuan Kita bukan bis kota Yang berhenti di tiap halte atau terminal Bukan, tetapi ini Kita ini ada kereta api yang jalurnya jelas Lajurnya jelas, berhentinya jelas Jadi Bapak Ibu sekalian yang tidak sanggup Untuk naik di dalam kereta ini Dengan segala bingar-bingarnya gitu ya Dengan segala ya namanya kereta api Silahkan keluar atau dikeluarkan Dikeluarkan dari kereta api yang sedang berjalan itu menyakitkan Percayalah Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi pilihan Bagi Bapak Ibu sekalian untuk dikeluarkan dari kereta yang sedang berjalan Saya tidak akan mendengarkan Komentar-komentar ya Tidak akan mendengarkan Bukan komentar-komentar akan saya dengarkan sebagai bagian dari kritik Keluhan tepatnya Saya tidak akan mau mendengarkan keluhan-keluhan Utamanya dari ASN-ASN Kemenang Yang merasa kerja kok tidak berhenti-berhenti Kerja kok terus kayak staff sus tenaga ahli ini yang paling merasakan sahli Kerja kok tidak ada berhenti-berhentinya Jam 11 malam saya telpon kumpul rapat Selesai jam 2 Sampai ada bermasalah dengan keluarganya ada Tapi saya tidak perlu sebutkan Bahwa yang tertawanya ditutup-tutupi mulutnya ya itulah Sampai begitu Ini demi apa? Demi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik Kepada publik terutama kepada umat beragama Di seluruh Indonesia Saya ingin menceritakan pertama kali mendapatkan amanat dari Presiden Jokowi di posisi ini Bapak-Ibu sekalian Terus terang saya tidak langsung mengiakan Dua minggu sebelum diumumkan saya sudah dihubungi Ya kurang lebih begitu Tapi ini tidak usah dibesat-besarkan ini cerita saja Kemudian Saya diminta standby oleh Seseorang Oleh seorang Orang kepercayaan Presiden lah yang itu Siap-siap gitu Standby dari Jakarta dan saya ke Jakarta Karena waktu itu saya ada di daerah Sedang ngurus pilkada Saya ini politisi aslinya Jadi ketika suruh jadi menteri ya Proses adaptasinya tidak mudah Saya ini aslinya politisi Jadi Ya bicaranya kepentingan Kalau politisi itu Tapi kelebihan politisi itu Dibanding Bapak-Ibu sekalian Kalau Bapak-Ibu sekalian ini Matinya hanya sekali Kalau politisi bisa mati berkali-kali Jadi Kayak Pak Adung ini sudah nyalek beberapa kali Kalah terus masih hidup juga Ini masih mau nyalek lagi Nggak kapo-kapo Nah itu hebatnya politisi Nah Singkat cerita itu Di hari H ketika saya diminta Untuk datang ke Istana Untuk diumumkan Saya masih di rumah bersama Pak Nurul Zaman Jam 11 siang ya Saya masih sarongan gitu Pakai kaos oblong Saya bingung Ini bener ya Presiden mengamalkan saya posisi Posisi Menteri Agama Saya berdua Sama Pak Nurul Zaman Saya bingung Saya nggak ngerti Harus bagaimana Posisi yang tidak pernah Saya bayangkan sebelumnya Kalau toh saya diminta jadi Menteri Yang saya bayangkan itu jadi Menhan Karena saya punya banser 7 juta gitu Waktu itu Waktu itu ya Waktu itu Jadi Waktu itu Banser saya 7 juta Kalau dimintanya jadi Menhan Jadi memang agak Gimana gitu ya Secara buraku memang Sampai duhur ya Duhur Selesai ajar duhur Persis itu Saya telpon paman saya Kaya Mustafa Bisa Saya sampaikan Karena pada waktu itu Pesannya tolong Berita ini tidak disampaikan Ke siapa-siapa Berita penunjukan itu Pesan dari seseorang Nah Menjelang duhur Padahal jam 2 itu Harus sudah sampai istana Pada waktu itu Menjelang duhur masih bingung Setelah agadur Persis saya telpon Kaya Mustafa Bisa Paman saya Gusmus Video call saya Ada pada zaman Gimana baiknya Saya ini berangkat atau tidak Ke istana Jadi kalau Perintahnya tidak Ya saya tidak berangkat Kalau perintahnya berangkat Saya berangkat Bismillah Kata Gusmus itu bilang Kalau kamu ragu Ya tidak usah Jadi kalau kamu ragu Tidak usah Itu Gusmus bilang begitu Tapi lebih baik Kalau kamu Tanya saja dulu Ke ibumu Tanya ibumu Minta rito Ibumu Gimana Nah kebetulan Ibu saya itu kan Tinggalnya di rembang Kebetulan hari itu Ibu itu di Jakarta Memang saya tidak tahu Kadang-kadang Kita ini tidak pernah Menduga sesuatu Takdir itu kita tidak pernah tahu Sebelum kita menjalaninya Ibu saya kok kebetulan Ada di Jakarta Perintahnya Gusmus Tanya ibumu dulu Saya tanya ke ibu Gimana bu Ibu kaget juga Kok kamu tidak pernah cerita Kata ibu Benar kamu Kata ibu saya Kalau manfaat Lakonono Kalau manfaat Jalani Itu kira-kira begitu Ya bismillah Saya ngomong Bila zaman sudah berangkat Karena ibu Sudah Merestui Karena kuncinya di Ibu ini Karena bagi saya Dan bagi kita semua Saya kira ibu ini adalah Pusaka yang sebenarnya Kalau itu kan hanya Super F saja Pusaka yang Tapi ini pusaka yang sebenarnya Adalah ibu kita Jadi apa kata ibu kita harus Menurut saya tidak ada lagi bantahan Ya sudah bismillah Berangkat istana Walhasil dilantik Dan begitu Di istana Saya Diumumkan ya Kemudian dilantik Nari berikutnya Saya masuk ke kantor Pertama kali Saya tanya Apa masalahnya Di kementerian agama ini Sehingga saya yang datang Di sini Untuk mengisi posisi Menteri Di kementerian agama Ternyata Bapak ibu sekalian Ibarat Meja Kementerian agama Masalahnya itu Kalau ditumpuk di atasnya Tempiannya tidak kelihatan Saking banyaknya masalah Bahkan semuanya mungkin masalah Termasuk bapak ibu sekalian Ya Bermasalah semua Masalahnya banyak sekali Kementerian agama Dan kemudian Di hari pertama Begitu saya tahu Banyak sekali masalah Apa yang saya sampaikan Pada waktu itu Dengan bersama beberapa teman Sebelum itu Sebelum Waktu itu belum jadi Staff khusus Masih Staff Khusus Jadi Staff 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 Ini Saya minta Ini kayaknya solusinya ini harus Digitalisasi Pilihannya harus Mendigitalisasi Karena jangkauan Kementerian ini sangat luas Sampai kecamatan Jadi Tidak ada pilihan lain Mendigitalisasi Untuk Memperpendek jarak Dan digitalisasi itu Bapak ibu sekalian Program pertama Yang saya sampaikan Bahkan sebelum saya Bekerja di Kementerian Agama Di hari pertama Ya Walhasil Dinamikanya itu Kemudian Naik turun Dan baru pada November Kemarin Bisa di launching Busaka Super Apps Nah Tujuannya Tidak lain adalah Memberikan pelayanan Yang terbaik Kepada publik Yang mudah Dan murah Itu saja Karena tidak mungkin Misalnya Menteri Agama Harus turun Sampai semua Kauasa Indonesia Nggak mungkin Pak Sekjen Nggak mungkin Dirjen Dirjen juga Nggak mungkin Jadi Kita akan Perpendek jarak itu Dengan Digitalisasi Nah Saya pengen Bapak ibu sekalian Disini keluarkan Semua handphonenya Nah Keluarkan semua Handphonenya Tunjukkan saya Yang belum ada Aplikasi Super Apps Pusaka Siapa Coba Coba Semua sudah Hah Hah Yang nggak Nunjuk-nunjukin Handphonenya ini Berarti belum Nah Belum lagi Berusaha Dia nyari Mau download Pak Adung ini lagi Mau download Nah Karena apa Saya tanya Pak Bowo Tadi pagi Sudah berapa Yang download Super Apps Pusaka 60.000 Loh ISN kita ini 230.000 Kok yang download Baru 60.000 Ini ceritanya Bagaimana Sudah sebulan Nah ini Menunjukkan Bapak ibu sekalian Bahwa kita semua ini Sebenarnya bagian dari Problem di Kementerian Agama Nah maka kita Selesaikan ini Problem Saya tidak mau tahu Saya sampaikan Pak Bowo Saya tidak mau tahu Nanti di hari Amal Bakti Kementerian Agama Semua ISN Sudah harus download Pusaka Super Apps Kalau perlu Dibikinkan Sanksinya Bagi yang belum Dan memanfaatkannya Termasuk Staf khusus Staf khusus Yang belum Pak Adung Pak Khotir Ini belum Oh Pak Khotir Sudah Nah Disiapkan Gak bisa Ya Kalau bukan Kita yang memulai Kita tidak mungkin Bisa Mengajak Publik Untuk Untuk Mau Menggunakan Aplikasi Pusaka ini Dan sekali lagi Bahwa ini semata-mata adalah Demi Baiknya Pelayanan kita Kepada Publik Nah Bapak Ibu sekalian Tentu Kerja keras Yang Bapak Ibu Sekalikan Lakukan Kerjakan Selama Selama saya Memimpin Saya tahu Ini agak Agak berbeda Gayanya agak berbeda Dengan Yang dulu Saya tahu Saya juga tahu Kalau perasaan batin Bapak Ibu sekalian Sudahlah Saya tahu Jadi meskipun Tepuk tangan Senyum-senyum Saya tahu Di dalam hati menjerit-jerit Itu saya tahu Karena kerja kok terus Tidak ada liburannya Ini akhir tahun Harusnya kan liburan Ini akhir tahun Ini masih disuruh ke Jakarta Untuk begini-begini Saya tahu lah Deritanya saya tahu Karena kita mengalami Penderitaan yang kurang lebih sama Jadi Ini semua Bapak Ibu sekalian Tentu tidak bisa lepas dari Sahabat-sahabat kita Kawan-kawan kita Jurnalis Media Oleh karena itu Apresiasi ini menjadi Bagian kecil Bagian yang sangat kecil Saya mohon maaf Atas rama Menteri Agama Mohon maaf pada Kawan-kawan jurnalis Jika baru sampai disini Kementerian Agama Memberikan apresiasi Atas Juga kerja Dari kawan-kawan jurnalis Karena tidak mungkin Apa yang kita lakukan ini Di Kementerian Agama Bisa diketahui publik Dan diapresiasi Oleh pihak-pihak Di luar Kementerian Agama Jika para jurnalis Tidak memberitakan Oleh karena itu Pak Wibowo Staf khusus yang Memberitakan media Tolonglah yang agak Manusiawi Memberikan Apresiasi Masa tidak ada Anggaranya Tidak percaya Nah kalau Yang di Apresiasi Diberikan ke Apa Kanwil Itu Ke Win Ya punya Dipa Kalau jurnalis Tidak ada Dipanya Bukan apa-apa Ini bagian Dari Tahad Dusbinikmah Gitu Jadi Jadi kalau kita Punya kenikmatan Kemudian kita Membagi kenikmatan itu Maka Allah akan Memberikan kenikmatan itu Semakin besar Kan begitu saja Logikanya Jadi kalau Apresiasinya kecil Nanti tambahan Nikmatnya cuma kecil Pak Wob Jadi kasih yang lebih besar Supaya tambahan Nikmatnya juga Lebih besar Gitu Nah Ya itu janji Ya namanya janji Janji itu Kadang-kadang juga Tidak ditepati Nah Ini penting Pak Bowo Supaya Ya Saya tahulah ini Pasti mendadak Karena saya tanya Kalau tiba-tiba ada Gumas Award ini Kenapa ya Karena kita kan sudah dapat Apresiasi Gantilah kita ngasih Apresiasi Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian Yang dapat penghargaan Mohon maaf Ini By accident Jadi Penghargaan By accident Jadi award By accident Jadi Bukan yang direncanakan Nah mudah-mudahan Tahun depan direncanakan Dengan baik Sehingga Apresiasinya Juga lebih baik Dan Ruangannya Enggak sekecil ini lah Kalau Sekecil ini Mending di asrama Haji aja Lebih besar Gitu kan Gitu Nah ini Dan kepada Humas-humas Di Apa Di bawah Kementerian Agama Di Kemenak Di WIN YIN Dan yang lainnya Semua satger itu Saya lihat tadi Bahkan yang mendapatkan Penghargaan Tiga besar terbaik itu Viewernya itu Masih di bawah Seribu semua Saya lihat Sekali lagi ASN kita ini Dua ratus Tiga puluh empat ribu Pak Sekjen Dua ratus Tiga puluh empat ribu Tapi yang nonton Lapan puluh sembilan Paling banyak Saya lihat Dapat ratus Tiga puluh Sekian Yang dimunculkan Yang dimunculkan Yang gak dimunculkan Mungkin lebih sedikit Yang dimunculkan Nah ini bagaimana Caranya Kerja Bapak Ibu sekalian Ini Juga diiringi Dengan Nafasnya ini Diikuti oleh Seluruh ASN Di Kementerian Agama Bukan hanya Dipimpinannya saja Kalau kita hanya Berhenti di level Pimpinan Maka kerja Internal kita Belum bisa Dianggap berhasil Bagaimana Pelibatan seluruh Unsur di Kementerian Agama itu Menjadi lebih penting Menjadi sangat penting Oleh karena itu Mulai tahun depan Bapak Ibu sekalian Terutama yang dari Kanwil Satker lah ya Satker di Kementerian Agama Tiap dua minggu sekali Saya akan membuat Pertemuan Dua minggu sekali Dengan seluruh Jajaran Kementerian Agama Sampai Kakan Kemenang Kita pengen tahu Apa problem Di lapangan Dan Supaya kita bisa Merumuskan apa Yang bisa kita lakukan Atas Problem-problem Yang terjadi di lapangan Kalau ada bottleneck Bagaimana cara Membukanya Jadi Kita akan lakukan rutin Kemarin kita sudah mulai Tanggal 19 Desember ya Bulan 19 Desember Mulai Senin pertama Dua minggu lagi Kita akan Dua minggu setelah 19 Desember Kita akan lakukan Pertemuan lagi Begitu seterusnya Dan kita akan memberikan Kesempatan secara bergilir Kepada seluruh Kanwil kan Kemenang Rektor-rektor itu Menyampaikan problem Lapangannya Di saat itu Sehingga di saat itu Kita bisa Temukan Solusinya Segera Cepat Mencari solusinya Nah Saya sudah menduga Paling-paling Problem yang paling banyak Muncul itu Anggaran yang kurang Itu biasanya begitu Tapi ya sabar saja Memang Kementerian Agama ini Pohonnya tinggi Buahnya jarang Jadi kena angin terus Tapi enggak Anggarannya dikit Kalau Pak Sekjen tadi bilang Hadiah diserahkan ke DIPA Masing-masing DIPA-nya saja terbatas Bagaimana harus memberi hadiah Tapi enggak apa-apa Pengabdian terbaik Kepada kita itu Saya yakin Tidak bisa diukur Hanya dengan DIPA Atau Berapa besar anggaran Yang kita punya Selama kita secara ikhlas Memberikan Sesuai dengan moto Kementerian Agama ini Ikhlas beramal Padahal jarang ikhlas Diomong-omongkan itu Kalau ikhlas dibunyikan Biasanya sebaliknya Yang terjadi Dia enggak ikhlas Nah Kalau keikhlasan ini Yang kita lakukan Memberikan pelayanan Saya kira Bukan hanya dunia Balasan untuk kita Tapi juga di akhirat Semua yang kita lakukan ini Yang ditatat sebagai Amal soleh Dan mohon saya Bapak Mohon kepada Bapak Ibu sekalian Sekali lagi Orientasikan semua Yang kita kerjakan ini Kepada pelayanan Umat beragama Banyak problem yang Masih belum terselesaikan Banyak PR yang Belum terselesaikan Atas kehidupan umat beragama ini Tapi tentu Kita juga tidak mungkin Merubah situasi Semudah membalik Telapak tangan Kita perlu proses Dan mari kita Berproses Bersama-sama Bapak Ibu sekalian Saya kira ini Yang bisa saya sampaikan Sebagai Sabutan kepada Bapak Ibu sekalian Dan mohon maaf Jika kurang berkenan Sekali lagi Selamat kepada seluruh Penerima Award Mohon ini menjadi Bagian dari Pemacu semangat Yang lebih Baik Kedepan Lebih frustasi Untuk para jurnalis Kalau mungkin ya Diajak berangkat haji lagi Jadi media Karena sudah terbukti Karena sudah terbukti Terutama Anissa ini yang Paling disenengi sama Kanwil-kanwil Paling rajin Bikin vlog Saya itu kalau ketemu Anissa Pengen lari rasanya Karena pasti Bikin vlog Tapi itu aneh Kanwil-kanwil seneng Kalau ada Anissa Saya kira demikian Terima kasih Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Selamat kepada para Perai Bumas Ubud Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih